Ada seorang perempuan yang tiba-tiba saja terjatuh dan jari kakinya itu terluka waktu dia mau pulang kerja. Waktu ditemukan, kondisi sang perempuan ini cukup bikin ngilu. Kaki sang perempuan itu sudah sangat bengkak dan warnanya sampai berubah. Dan sakit yang dirasakan oleh sang perempuan ini sangat luar biasa. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa sang perempuan ini bisa ditemukan dalam kondisi seperti itu? Kasus dalam video ini adalah tentang cantengan. Halo, saya Dr. Stephanie. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal. Dan saya belajar dari yang mati. Cerita ini tentang seorang gadis, sebut saja namanya Marsha. Dia itu sejak SMA punya satu mimpi. Yaitu bekerja di ibu kota sebagai seorang perempuan modern. Jadi Marsha ini berasal dari keluarga yang sederhana yang tinggal di sebuah kota kecil. Dan menurut Marsha yang namanya bekerja di ibu kota adalah hal yang sangat-sangat keren. Apalagi setiap Marsha itu melihat di TV. Bagaimana gambaran wanita karir ibu kota. Pakai baju yang modis, diantar banyak uang. Makanya itu jadi mimpinya Marsha. Pokoknya bagaimanapun caranya saya harus bisa dapat pekerjaan di ibu kota. Sejak SMA mimpi itu kemudian memotivasi Marsha untuk dia belajar giat. Supaya nanti dapat pekerjaan di ibu kota. Selepas SMA dia itu gak pernah berhenti mengirimkan surat lamaran ke perusahaan-perusahaan di kota-kota besar. Pokoknya targetnya cuma satu. Kalau misalkan gak dapat ibu kota, minimal saya bekerja di kota besar. Supaya nanti saya bisa mengangkat derajat keluarga saya. Nah ibunya Marsha juga mendukung nih. Dia bilang oke, ibu akan mendoakan kamu. Bagaimanapun caranya kamu harus bekerja di kota besar atau mungkin di ibu kota. Karena ya ibu juga pengen banggakan kamu di depan tetangga-tetangga nih. Ya namanya juga ibunya si Marsha ini memang tinggal di kota kecil. Dan dari apa yang dia ada di TV itu kan semua yang bagus-bagus. Pokoknya intinya ibunya Marsha ini pengen sepaya gengsi keluarganya itu terangkat. Tapi sayangnya saat itu nasib berkata lain. Si Marsha ini emang diterima itu bekerja sebagai sales marketing di sebuah perusahaan otomotif di tempat dia tinggal di kota tersebut. Nah setelah bekerja di situ untungnya si Marsha ini gak lantas jadi males-malesan. Dia tetap bekerja dengan giat dan untungnya yang namanya usahanya itu tidak mengkhianati hasil. Gara-gara dia rajin makanya target penjualannya selalu tercapai. Meskipun begitu cita-citanya si Marsha ini untuk suatu saat bekerja di ibu kota atau minimal di kota besar lah. Itu gak pernah berhenti. Sampai suatu hari yang namanya usaha tidak mengkhianati hasil. Si Marsha ini cita-citanya terkabul. Kantor tempatnya bekerja ini akhirnya memberikan rekomendasi kepada Marsha untuk bisa bekerja di kantor pusat yang ada di ibu kota. Marsha girangnya bukan main. Dia bilang ke ibu, ke bapaknya anakmu akan jadi anak kota besar. Gak tangung-tangung. Ibu kota, garis bawahin ibu kota. Wah orang tanya Marsha bangga bukan main. Kabar itu langsung tersebar ke seluruh kampung. Marsha juga membayangkan nih, nanti hari pertama dia bekerja di ibu kota pokoknya dia akan bergaya seperti yang dia lihat di televisi. Ibunya Marsha, ngasih Marsha uang untuk beli baju-baju yang gaya itu mendekati gaya-gaya orang bekerja di televisi. Hari pertama masuk kerja pun tiba. Si Marsha pun akhirnya gak kuas di kota. Dia pun masuk ke kantornya. Nah pada saat itu begitu dia masuk kantor, dia malah merasa minder. Kenapa? Karena dia merasa kok gaya perpakaiannya yang sudah dia kira tuh modis dan penuh gaya. Itu ternyata kok masih jauh ya misalkan dibandingkan sama teman-temannya. Si Marsha tuh mikir ya, kok bahan pakaianku tuh beda sama mereka ya. Kok ternyata, kok di ibu kota itu gak cukup gaya yang bagus. Merk pakaian juga diperhitungkan. Dan itu membuat si Marsha ini mulai minder. Padahal sebenarnya teman-temannya Marsha ini sama sekali gak masalah kok. Tetap diterima dengan baik, mereka semua ramah. Marsha boleh berniat di pokoknya saya akan memantaskan diri supaya bisa jalan sama teman-teman saya. Supaya saya gak kelihatan dari kota kecil, dari kampung lah. Pokoknya gampur pakaian saya harus sama kayak mereka. Dan pelan-pelan si Marsha pun mulai beli pakaian-pakaian yang harganya itu ya jauh lebih mahal lah dibandingkan dengan pakaian yang dia pakai. Sampai suatu hari ini si Marsha ketemu dengan atasannya. Atasannya Marsha ini ada seorang wanita yang menurut Marsha itu sangat-sangat anggun. Gayanya sih gak terlalu mencolok, gayanya simpel, tapi kelihatan banget. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu barang-barang mahal semua yang bermerek. Nah pada saat itu si Marsha itu menjadikan atasannya sebagai idola dalam berbusana. Pokoknya acuannya suatu saat aku harus bisa seperti atasanku ini. Tapi Marsha juga sadar saat itu kan posisinya belum setara dengan atasannya. Dan dengan keadaan keuangannya saat itu walaupun cukup untuk kehidupan sehari-hari dan juga untuk sedikit-sedikit mengirim buang ke kampung, itu belum cukup misalkan dia mau beli ya pakaian, tas, atau sepatan bermerak dengan yang sama seperti dipakai oleh atasannya. Tapi seiring dengan si Marsha ini mulai mengubah agar perpakaiannya, sifatnya juga mulai berubah. Dia merasa setelah menjadi ibu kota itu derajat dirinya itu jauh lebih tinggi daripada teman-teman di kampungnya. Setiap kali si Marsha pulang kampung, si Marsha terus bercerita nih, oh pergaulannya di ibu kota itu sangat-sangat tinggi. Dan dia tahu yang namanya merek-merek pakaian, aksesoris, segala macem. Dan bahkan nih waktu si Marsha itu ngomong sama teman-temannya, dia selalu mengirimkan kata-kata bahasa Inggris. Gak peduli benar atau salah, yang penting dia mau kelihatan keren. Pada saat itu teman-temannya cuma bisa terkagum-kagum dengan gaya hidupnya Marsha waktu tinggal di ibu kota. Nah, sebagai seorang pekerja, si Marsha juga tetap orang yang rajin. Dia juga mendapatkan bonus dari hasil kerjanya. Nah, bonus itu dia tabung untuk beli barang-barang mewah dan bermerek yang harganya sampai puluhan juta. Sebenarnya, kedua orang tuanya Marsha ini juga sempat ngasih saran ke Marsha. Kamu jangan boros-boros. Misalkan kamu sudah bisa pakai pakaian yang sederhana, yang harganya gak terlumah, ya sudah lah. Misalkan kamu menuruti keinginan kamu tuh ya gak akan ada habisnya. Tuh bapak sama ibu juga cukup bangga kok kamu bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus. Gunakanlah uangmu itu dengan bijak, pikirkan jangka panjangnya kamu nabung. Bukannya malah diborosin untuk beli-beli barang-barang mahal. Nah, tapi saat itu Marsha yang sudah terobsesi, pengen kelihatan keren, pengen kelihatan cewek ibu kota, dia gak pedulikan saran orang tuanya. Karena dia sangat ingin memiliki barang-barang bermerek, itu sepeda dipandang oleh orang lain. Ya, mungkin di sini teman-teman yang punya kenalan, yang sifatnya itu mirip dengan Marsha. Seperti misalnya banyak orang tuh merasa berkelas dan bisa lebih dipandang dengan pakai handphone bermerek buah. Demikian juga dengan si Marsha. Dia menggunakan uang bonusnya untuk membeli handphone dengan logo buah tergijit. Walaupun sebenarnya si Marsha ini gak butuhkan handphone semacam itu. Karena handphone juga dia pakai cuma buat komunikasi. Nah, karena dengan handphone seperti itu, si Marsha itu merasa kalau misalkan derajatnya tuh sudah setara sama teman-temannya. Untuk memaksakan supaya dia bisa menabung dan beli barang-barang mewah, gak jarang si Marsha ini malah nyiksa dirinya sendiri. Dia makannya, sering beli instan, beli yang murah-murah. Dan gak jalan si Marsha itu sakit perut. Tapi bagi Marsha, gak apa-apa deh. Yang penting aku bisa beli barang-barang bermerek. Akhirnya taguan si Marsha ini cukup untuk membeli sepatu berharga puluhan juta yang udah lama diidam-idamkan oleh si Marsha. Tapi sebenarnya si Marsha ini merasa sayang nih, ini uang puluhan juta misalkan aku belikan sepatu ini kan cuma dapet satu. Padahal aku pengen banget dia punya sepatu ini. Tapi misalkan aku beli barang-barang yang lain kan aku perlu uang juga. Mestinya gimana ya? Marsha sempat ada ide gimana misalkan aku beli barang yang gak original. Tapi saat itu si Marsha merasa malu. Dia gengsi, misalkan nanti ada orang tau kok dia pake barang yang gak original, bisa-bisa malah Marsha di di bahan ketawaan. Waktu si Marsha lagi galau-galau, dia seliat-liat toko online, tiba-tiba dia ngeliat nih. Tau kok sepatu yang diidam-idamkan itu dijual dengan harga sangat murah, hampir ya separuh dari harga aslinya. Langsunglah si Marsha tarik, dia hubungi ya si sellernya ini. Ternyata itu adalah sepatu second dan original. Kucuk di cinta, ulang tiba si Marsha gak pikir panjang, langsung dia belilah sepatu itu. Tapi sebenarnya sepatu itu ukurannya gak pas. Itu satu nomor lebih kecil daripada nomor sepatunya si Marsha. Tapi Marsha gak peduli, yang penting dia mau kelihatan keren, gak peduli kakinya yang kerasa sakit. Beauty is pain. Kalau mau cantik, harus rela sakit-sakit. Singkat cerita, akhirnya sepatu idaman Marsha pun datang. Dia cek-cek, ya memang ini sepatunya asli lah, original. Pada dengan harganya, si Marsha udah merasa dapet durian runtuh. Dia pake lah sepatu itu ke kantor dengan perasaan bangga. Nah sepatunya itu sama dengan sepatu atasannya yang dia jadikan model tadi. Nah pada saat si Marsha pake tuh sebenernya kakinya tuh sakit luar biasa. Perih banget karena tadi ukurannya kan gak pas. Tapi Marsha gak mau ambil pusing, pokoknya aku mesti kelihatan keren. Pokoknya gak peduli kakiku mau sakit, mau sampe lecet-lecet. Dan memang waktu keisi Marsha tuh sampe lecet-lecet, sampe luka-luka. Pokoknya atas tanah kecantikan, Marsha rela terluka. Sampai satu hari akhirnya kuku kakinya Marsha ini kena cedera yang cukup serius. Apa yang kira-kira dialami oleh Marsha? Marsha waktu itu sedang bersiap-siap nih untuk pulang ke tempat tinggalnya di kota ke kos-kosannya. Waktu dia lagi beres-beres, berkas-berkas di kantor, dia mau berdiri. Tiba-tiba itu dia ngerasakan sakit luar biasa di kaki kanannya sampe dia jatuh ke lantai. Waktu itu Marsha panik nih karena pada saat itu kakinya terasa sangat-sangat sakit. Dan teman-teman kerjanya Marsha langsung dateng di si Marsha. Marsha kenapa, Marsha kenapa? Si Marsha bilang, tolong kakiku sebelah kan ini sakit sekali. Nah temannya itu langsung buka sepatu kanannya Marsha. Dia kaget setengah mati karena saat itu yang namanya ibu jari kakinya Marsha itu sudah bengkak. Dan berubah warna. Baunya itu ada bau-bau anjir campuran antara darah sama nanah. Itu kelihatan sudah parah sekali. Yang namanya kuku jempol ya atau ibu jari kaki kanannya itu sudah berwarna hitam. Temannya bilang, kamu kena cantengan ini. Ini udah parah sekali kok kamu baru ngomong sekarang sih? Marsha nggak baru dijawab. Untungnya saat itu teman-temannya si Marsha langsung bawa dia ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Waktu di IGD akhirnya Marsha ditangani oleh dokter. Waktu diperiksa saat itu kuku kakinya si Marsha itu jempolnya itu sudah terangkat dan hampir copot. Dan warnanya sudah hitam. Dokter bilang, ibu ini kukunya itu sudah mati. Harus dicabut, harus dioperasi. Akhirnya dilakukan pembedahan dengan bius lokal. Dokter ini juga sama dengan teman-temannya Marsha. Dia menyayangkan kok udah separah ini sih ibu baru ibu datang ke sini. Ini tuh ibu mengalami cantengan. Dan dokter juga menjelaskan kalau cantengan yang dialami oleh si Marsha ini tuh berawal dari kuku yang tertekan akibat ukuran sepatunya Marsha itu nggak pas. Karena bagaimanapun kuku kan terus bertumbuh nih. Pertumbuhan kuku tuh akan tertahan sama sepatu sampai lama-lama kuku tuh nggak bisa bertumbuh dengan baik. Nah, pada saat kuku tertekan itu kuku akan melukai jaringan di sekitarnya. Karena tidak bertandingan baik, maka terjadi infeksi atau yang kita kenal dengan cantengan. Dokter bilang, kok ibu nggak datang lebih awal sih? Misalkan tangannya lebih awal, itu nggak harus dicabut seperti ini. Penanganannya masih bisa tanpa operasi. Waktu dokter ngomong seperti itu, Marsha cuma bisa merasa menyesal. Dia diem nih, karena dia tuh merasa ya nggak seharusnya ya aku tuh menyakit diriku sendiri. Demi kelihatan cantik. Tapi di sisi lain juga si Marsha merasa lega nih. Karena kuku kakinya itu begitu dicabut terasa lebih baik. Dan si Marsha akhirnya punya semacam ya pembenaran. Misalkan besok dia datang ke tempat kerjanya itu dengan pakai sandal. Karena sebelumnya memang si Marsha ini terlalu dimabukkan dengan pujian teman-temannya. Teman-temannya bilang dia kelihatan cantik pakai sepatu itu. Walaupun si Marsha ini kesakitan. Pernah sekali si Marsha itu saking kesakitannya, dia tuh coba pakai sepatu lain. Tapi teman-temannya yang nggak tahu kok Marsha kesakitan itu malah bilang, Kok kamu nggak pakai sepatu kamu yang kemarin sih? Yang kemarin tuh cantik lho. Akhirnya ya tadi si Marsha naksilakan diri sampai akhirnya kuku kakinya mengalami cantengan. Nah si Marsha ini setelah melakukan operasi harus tinggal di rumah sakit selama 2 jam. Dokternya tuh mewanti-wanti. Pokoknya misalkan nyeri kakinya semakin parah harus segera kembali ke sini. Dan ibu itu sebaiknya tidak masuk kantor selama 2 hari. Ya si Marsha semakin lega lah minimal dia bisa mengistirahatkan kakinya yang sudah sakit. Dan selama 2 hari istirahat itu ternyata Marsha merasakan kok kakinya itu kok makin sakit ya. Terus warna kehitaman di ujung ibu jarinya itu kok semakin meluas. Akhirnya si Marsha memutuskan untuk kembali ke pusat kesehatan tadi, ke rumah sakit. Dan disitu dokter yang menangani Marsha pun kemudian merujuk Marsha ke bagian bedah. Marsha mulai deg-degan ini ada apa nih kok aku sampai dirujuk ke bagian bedah. Ini berarti kan cenderanya udah sangat-sangat serius. Dan saat itu dokter bedah mengatakan kalau jembok kaki kanan di si Marsha ini sudah mengalami kematian jaringan. Atau yang disebut dengan nekrosis bahasa kedokterannya. Bisa dikatakan ibu jari kaki kanan di si Marsha itu sudah mati dan harus diamputasi. Nekrosis itu adalah satu kondisi di mana jaringan tubuh itu mengalami kematian akibat kurangnya suplai darah atau gara-gara infeksi yang sudah meluas. Kalau misalkan ini gak segera tangannya dengan cara diamputasi, maka nekrosis ini akan semakin berkembang menjadi gangren atau membusukan dari jaringan yang mati tadi. Biasanya itu ditandai jaringannya berwarna hitam atau kehijauan. Itu sangat rentan terhadap infeksi lebih lanjut. Jadi waktu puku jari-nya si Marsha ini terangkat, itu jaringan di bawahnya kan terbuka dan otomatis rentan terhadap infeksi. Yang namanya bakteri, jamun dan segala macam itu masuk ke dalam dan mengibatkan infeksi. Misalkan infeksi ini gak segera diatasi, maka bakteri akan berkembang biak dan terjadi reaksi peradangan pada tubuh. Dan terjadilah pembengkakan pada ibu jari kiri si Marsha dan aliran darah menuju jaringan pun terganggu. Lama-kelamaan jaringan ini akan mati dan membusuk tandanya warna hitam atau kehijauan. Dan inilah yang terjadi pada ibu jari kiri kanannya si Marsha. Yang membuat keadaan jempol si Marsha ini makin parah, itu si Marsha baru ngaku. Kalau setelah makinnya mulai nyerik itu dia mencoba mengobati sendiri dengan memobatkan perban atau klester. Tanpa memberi obat antiseptik. Dalam keadaan lembab dan gak steril semacam itu, infeksinya sudah pasti semakin parah. Dan waktu kuku ibu jari si Marsha ini dioperasi oleh dokter yang pertama, kan si dokternya puati-wanti nih. Pokoknya segera kembali ke sini kalau pakinya semakin sakit. Karena sebenarnya saat itu dokter yang nangani si Marsha juga melihat kalau kondisi ibu jari kiri si Marsha tadi sudah cukup parah. Dan saat itu dokter bedah dengan berat hati bilang ke Marsha, Ibu saya minta maaf, ibu jari kiri kanan ibu ini harus diamputasi. Karena saat itu infeksi di ibu jari kiri kanan si Marsha ini bisa menyebar melalui airan darah misalkan gak segera diangkat. Dan keadaan ini bisa mengancam nyawanya Marsha. Dan jaringan sekitarnya itu sudah tidak lagi bisa diselamatkan. Udah busuk, udah mati. Dan akhirnya dengan berat hati Marsha harus menjalani amputasi pada jempol kaki kanannya. Dokter bilang nih nanti setelah lukanya pulih, ibu itu harus menjalani fisioterapi. Dan juga konsultasi dengan psikolog. Ya bagaimanapun, proses amputasi itu kan operasi besar yang berat. Di mana si pasiennya nanti akan kehilangan amputan tubuhnya. Terapi dengan psikolog itu ya tetap diperlukan juga. Nah untuk teman-teman, saya akan memberikan tips bagaimana ya pertolongan pertama untuk mengatasi cantengan. Ya pengobatan ini bisa dilakukan di rumah, terutama misalkan kondisi itu masih ringan. Misalkan kondisi yang sudah berat, ingat ya harus segera ke fasilitas kesehatan. Nah di rumah itu misalkan infeksinya itu masih ringan, beberapa langkah yang bisa dilakukan itu antara lain. Yang pertama tuh kaki atau tangan itu direndam di air hangat. Rendam di air yang terkena cantengan dalam air hangat yang bersih ya, selama sekitar 15-20 menit. Ya itu kira-kira 3-4 kali sehari lah. Air hangat ini nanti akan membantu mengurangi membengkakan dan juga rasa sakit. Sekaligus mendorong keluarginya nanah misalkan ada. Nah setelah itu jangan lupa dikeringkan. Terus juga gunakan antiseptik. Rasanya rendam itu dibersihkan lagi dengan antiseptik untuk mencegah infeksi lebih lanjut. Dan yang pasti, hindari tekanan berlebihan terutama misalkan di kaki. Jangan pakai sepatu yang kesempitan. Dan misalkan memang sudah ada cantengan, hindari aktivitas yang besar mengecepatkan penekanan pada area yang terkena cantengan tadi. Dan setelah itu jangan lupa olesi dengan setelah antibiotik atau krim antiperadangan. Nah dioleskan di area yang luka tadi untuk mengatasi infeksi ringan dan juga mengurangi peradangan yang ada. Jangan lupa ditutup dengan perban dan plaster supaya nanti nggak terkena benturan atau penekanan yang lain. Tapi misalkan cantengan ini nggak membaik dalam beberapa hari, malah keadaan yang memburuk atau menunjukkan tanda-tanda infeksi parah. Misalkan ada nalai yang semakin banyak, pembuka keadaan yang semakin besar atau demam. Ingat ya teman-teman, harus segera menghubungi tenaga medis untuk penanganan lebih lanjut. Setelah menjalani operasi amputasi ini, si Marsya sederawat di rumah sakit. Untungnya saat itu ditemani oleh kedua orang tuanya. Dan untungnya lagi, kantor tempat Marsya dia bekerja menjamin dia pengobatan si Marsya sampai sembuh. Tapi ternyata pikiran Marsya ini selama dia menjalani pemulihan itu terbagi nih. Antara kecewa dan dia juga merasa lega. Si Marsya ini merasa kecewa karena keinginannya itu kelihatan cantik, kelihatan mewah, kelihatan setara dengan gadis-gadis ibu kota, malah menjadi hal yang buruk dan membuatnya kehilangan ibu jari kaki kanannya. Tapi di satu sisi dia merasa lega. Misalkan waktu itu dia keras kepala, dia terus susah menahan rasa sakitnya bisa jadi kakinya yang diamputasi sekalian. Nah setelah melakukan perawatan secara intensif, untungnya Marsya pulih dengan waktu yang relatif cepat. Akhirnya si Marsya ini sadar kok selama ini cuman ya pikirannya dia itulah yang menjadi pembawa petaka buat dirinya sendiri. Gara-gara gengsi, gara-gara dianggap setara sama teman-temannya, dia malah jadi nyakirin dirinya sendiri. Padahal sebenarnya teman-temannya itu juga menerima dia apa adanya. Dan si Marsya ini sebenarnya tuh gak perlu membuktikan pada siapapun bahwa dia tuh juga bisa bergaya seperti orang-orang ibu kota. Dan Marsya sama sekali gak perlu validasi dari siapapun atas apa yang dia miliki. Marsya mulailah dia berpikir bahwa barang-barang bagus misalkan gak nyaman, ya nantinya akan menyiksa dirinya sendiri. Dan Marsya juga sadar, sebenarnya dia gak perlu beli barang-barang mahal yang gak perlu, hanya sekedar untuk mendapat pujian dari orang lain. Untungnya setelah pulih itu, Marsya ditambah semangat bekerja. Karena dia sudah menyadari kesalahan-kesalahannya, dia juga sadar kalau teman-temannya tuh memang terima dia apa adanya. Dan sekarang ini si Marsya gak lagi mempentingkan gaya untuk membuktikan bahwa dia itu pantas. Marsya buktikannya dengan berbagai prestasi yang dicapai pada saat dia bekerja. Dari kasus tadi kita bisa belajar, kalau kadang-kadang pikiran kita lah yang menghancurkan diri kita sendiri. Kayak Marsya tadi dia berpikir bahwa dia tuh harus bergaya untuk bekerja di ibu kota dan untuk mendapat validasi. Tapi justru karena pikirannya itu Marsya malah celaka dan melukai dirinya sendiri. Ingat selalu ya teman-teman untuk berhati-hati dan jangan memikirkan omongan orang lain. Terima kasih sudah menonton video saya. Silahkan like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton video saya.